Nah kita lanjut kawan ada kamera yang terputus jadi ini kawan juga perlu kita lakukan pemotongan ini nampak sangat besar sekali lah seperti ini kita lakukan peruning lah ini manfaat teknik vegetatif gear yang kita persiapkan itu banyak rantai-rantai jadi saat musim-musim seperti ini satu pohon pun itu bisa banyak kita punya benih-benih setelah sangat banyak sekali juga ini perlu kita rapikan kemudian nanti dengan biasa sahabatku mempunyai cara bisa lakukan-lakukan seperti ini akhirnya kita perjalanan menuju 180 derajat tujuan utama seperti itu kawan kita mempunyai tanaman ciri khas dipot yang disebut sebagai nutrition effect itu penting yang tidak biasa disebut-sebut dalam teori-teori para sahabat itu semuanya yang penggemar tabu lampot semoga ini menambah keunikan menambah kebersamaan dimana saya memberikan sharing manfaat nutrition effect dipot dengan rawatan vegetatif vegetatif care teknik dan teknik sardon itu menumbuhkan bunga bakal bunga juga ada ciri khas khusus benjolan-benjolan pada batang dipot yaitu batang-batang tanaman dipot tentu kita harus memberikan spesifikasi lain pada tanaman kita dipot inilah yang saya maksud betapa indah dan uniknya punya ciri khas khusus daripada di lahan tanah luas tentu bahan-bahan yang diperlukan sahabatku semuanya sudah mengetahuinya juga jangan pernah lupa kawan untuk menggunakan media tanam itu tanah manfaatkan kompos dapur limbah dapur sehingga tanah itu sendiri yang kita gunakan media tanam dipot akan selalu bagus siap tanaman siap untuk kita pelihara tidak menimbulkan efek lain dimana kalau media tanam selain tanah tentu ada efek-efek lain yang mungkin negatif untuk kita rawat dipot sebab tidak menggunakan media tanam tanah jadi aktiviti bayi luci tanah perlu kita lakukan walaupun dipot agar tidak menimbulkan efek-efek negatif efek positifnya apa kawan limbah dapur lain-lain jangan kita buang sia-sia agar dirembesan-rembesan kita punya natrium kloridahit juga efek-efek daripada nutrisen hara itu yang saya maksud semoga bermanfaat kita lakukan pruning semoga tanaman ini kedepannya juga mampu memberikan ciri khas unik baik pada pembuahan ataupun efek-efek benjolan ciri khas khusus yang tidak dimiliki oleh tumbuhan di lahan tanah luas ini dipot kawan salam semangat dari saya Agus Wito channel channel biasa juga saya disebut sebagai bangkus kawan semoga bermanfaat nutrisen efek luar biasa benjolan besar seperti ini nampak bulat kemudian ada batang yang kecil seperti inilah ini benjolannya luar biasa ini benjolannya luar biasa ciri khas khusus yang tidak dimiliki tanaman di lahan tanah luas ingat gunakan teknik yang baik buka video saya unggan video saya semoga saling memberi manfaat salam semangat selalu dari kota Tuban di luar kota Tuban di seluruh negeri provinsi di Indonesia ataupun di luar negeri salam dari Tuban Agus Wito channel semoga saling memberi manfaat terima kasih terima kasih